Midnight Runner adalah film bergenre action komedi dari Korea Selatan. Film yang dirilis tahun 2017 ini bercerita tentang siswa dari akademik kepolisian, di mana secara tidak sengaja mereka terlibat dalam kasus penculikan yang memperjualbelikan organ vital pada perempuan. Dibalut unsur komedi, membuat film ini jadi tidak membosankan. Nah, daripada semakin penasaran, inilah seluruh alur cerita film Midnight Runner yang cocok buat hiburan. Cerita bermula dengan para orang tua yang mengantarkan anak-anak mereka untuk mengikuti tes akademik kepolisian. Tes tersebut berupa kegiatan pelatihan militer di asrama dalam waktu kurang lebih 2 minggu, sebagai syarat sebelum mereka menjadi siswa resmi. Para calon murid akademik ini harus mengikuti aturan yang berlaku, mulai dari aturan penampilan dan cara berpakaian. Mereka juga diberi materi-materi dasar tentang hukum, bela diri, olahraga berat, dan materi lainnya. Di asrama militer tersebut, para murid juga harus disiplin. Bahkan, makanan mereka dibatasi. Setiap orang hanya bisa mendapat 2 potong sosis yang ukurannya sangat kecil. Cerita dari film ini diambil dari sudut pandang Gijun dan Heol, siswa baru yang tidak saling mengenal satu sama lain. Mulanya pertemuan mereka tidak begitu baik, tapi pada saat makan, Heol memberikan potongan sosisnya untuk Gijun. Heol ini terbiasa dengan pola hidup yang sehat, jadi dia nggak mau makan sosis yang menurutnya tidak menyehatkan. Hari tes pelatihan pun tiba, mereka harus berlari melalui jalur gunung yang jalannya naik dan turun dalam waktu 1 jam. Dan apabila lebih dari itu, mereka akan gagal dalam tes tersebut. Saat di perjalanan, Heol kakinya terkilir dan membuatnya tidak bisa berjalan. Dia mencoba meminta pertolongan, tapi nggak ada yang mau membantu. Sampai akhirnya, Gijun lewat. Dengan mengungkit-ungkit memberi potongan sosis, Heol memaksa Gijun untuk membantunya. Dan mau tak mau, akhirnya Gijun membantu. Jadi selama tes tersebut, Heol digendong oleh Gijun. Hasilnya, mereka berdua jadi orang yang terakhir sampai di garis finis. Tapi bukannya mendapat hukuman, Gijun dan Heol malah mendapat keringanan. Dia diperbolehkan istirahat. Sedangkan, para calon akademik lainnya mendapat hukuman karena tidak membantu Heol yang terkilir saat di perjalanan. Mereka semua disuruh mengulangi lagi berlari mendaki gunung dan turuni gunung. Sejak saat itu, penilaian Gijun dan Heol terhadap satu sama lain berubah. Yang awalnya mereka cuek dan tidak saling mengenal, akhirnya memulai persahabatan. Singkatnya, mereka lolos seleksi dan menjadi murid akademi kepolisian. Dua tahun berlalu, mereka masih menjalani kehidupan di asrama tahun-tahun akhir. Melakukan rutinitas seperti biasa. Namun, karena bosan, Heol lalu mengajak Gijun untuk keluar dan mencari teman kencan di klub malam. Sekaligus, bersenang-senang. Bermodal pinjaman pakaian dari Jeho, teman mereka yang suka pamer, Gijun dan Heol diperbolehkan izin keluar asrama. Menggunakan bus, mereka lalu sampai di klub malam dan mulai mencari perempuan yang mereka inginkan. Tak mengenal kehidupan malam sebelumnya, membuat mereka menjadi heboh sendiri. Itulah yang membuat orang-orang di sekitar menjadi ilfilm melihat mereka. Tak bisa mendapatkan apa yang mereka mau, mereka berdua lalu memutuskan untuk bermain game di warnet. Cuma, pas di jalan, mereka melihat cewek lagi. Merasa tertarik, mereka mengikuti cewek itu untuk meminta nomor telponnya. Bahkan, mereka rebutan sampai gunting batu kertas buat nentuin siapa yang nanya ke ceweknya. Cuman, karena terlalu asik sendiri, mereka jadi gak sadar kalau si cewek diculik, menggunakan mobil van, dan meninggalkan plastik hitam di jalan. Panik, mereka berdua kemudian mengejar mobil tersebut. Hanya saja, kecepatan lari mereka tidak secepat mesin mobil, yang akhirnya, mereka kehilangan jejak. Tidak tahu harus bagaimana, mereka mencoba menghubungi 911 atau 911, tetapi tidak menghasilkan apa-apa. Tak sabar, mereka lalu pergi ke kantor polisi terdekat untuk membuat laporan. Tetapi, sesampainya di sana, ternyata polisi sedang menangani kasus lain yang menyebabkan laporan mereka tidak bisa segera ditindak lanjuti. Intinya, laporan mereka tidak bisa ditangani saat itu. Jadi, mereka memutuskan untuk balik lagi di lokasi kejadian berkara. Dan di sana, ada plastik hitam milik si perempuan yang diculik tadi. Isi plastik itu adalah makanan khas Korea, yaitu Topoki. Karena bingung, dan gak tahu identitas si perempuan yang diculik tadi, Gijun dan Heol coba tanya-tanya ke penjual Topoki di sekitar sana. Pokoknya, mereka keliling ke sana, ke sini, ke situ, sampai akhirnya menemukan tempat si cewek beli makanan itu. Tapi, penjual ini gak tahu identitas si cewek. Dia hanya tahu tempat kerjanya saja. Akhirnya, Heol dan Gijun datang ke tempat kerja si cewek, yaitu tempat pembersih kotoran telinga yang sebenarnya ilegal. Jadi, tempat pembersih kotoran telinga itu seperti tempat karaoke, hanya kedok untuk melakukan kegiatan lain. Ya, tahu lah ya kegiatan lain itu apa. Heol lalu berpura-pura menjadi pelanggan setelah kalah suit dengan Gijun. Resikonya, jika Heol ketahuan, dia bisa dikeluarkan dari akademi kepolisian. Sedangkan Gijun bertugas di luar, berjaga-jaga kalau ada polisi patroli yang datang. Tapi, karena gak tahan melihat godaan orang makan, Gijun malah makan juga. Dan setelah itu, polisi patroli beneran datang. Buat ngalihin perhatian para polisi, Gijun ngejek mereka sampai si polisi akhirnya ngejar dia. Sedangkan Heol, kayaknya cukup menikmati perannya dan bertemu dengan pekerja wanita yang gede-gede. Maksudnya, semangatnya yang gede. Semangat kerjanya. Tak melupakan tugasnya, Heol juga bertanya yang akhirnya mendapatkan informasi mengenai identitas cewek yang tadi diculik, yang ternyata bernama Gijun. Gijun ini kabur dari rumah sejak usia 17 tahun, dan saat ini tinggal dengan pacarnya. Akhirnya, Heol mendapat lokasi alamat dari pacarnya Yongjun. Ketika keluar dari tempat tersebut, Heol kaget karena melihat mobil patroli berada di sana. Bertempatan juga melihat Gijun yang lagi berlari. Tanpa pikir panjang, Heol akhirnya ikut berlari. Sesampainya di rumah pacarnya, Yongjun, yang bernama Gunyong. Udah ribet amat sih nama-nama Korea. Si Gunyong ini malah kabur setelah Heol dan Gijun bilang kalau mereka dari akademik ke polisian. Tapi akhirnya dikejar dan berhasil ditangkap juga. Gunyong dihajar dan setelah itu diketahui jika dia melakukan perdagangan manusia, dan Yongjun ini adalah salah satu barang dagangannya. Tak berkutik, ia lalu memberitahu informasi mengenai keberadaan Yongjun saat ini. Balik lagi ke rumah Gunyong, ternyata ada dua cewek lain yang kemungkinan besar akan dijual sama dia. Heol dan Gijun akhirnya kasih mereka uang yang diambil dari dompetnya Gunyong dan suruh mereka pergi. Singkat cerita, Heol dan Gijun lalu mendatangi lokasi keberadaan Yongjun yang ternyata adalah sarang kriminal, yang bahkan polisi sendiri tidak berani berpatroli di sana. Mereka masuk di salah satu rumah makan yang ada di sana, dan ada orang yang lagi berkumpul. Untuk memastikan Heol dan Gijun menemukan penculik yang sebenarnya, mereka menelpon si penculik dengan menggunakan telpon seluler milik Gunyong yang mereka ambil. Pas nelpon, ternyata salah satu dari kumpulan orang itu adalah penculiknya. Mereka jadi tahu siapa penculik sebenarnya. Cuman, mereka ditelepon balik dan suara telpon Gunyong berdering, membuat mereka jadi ketahuan. Aksi baku hantam tidak bisa dialahkan di sana. Dan karena memang sudah dilatih bela diri, Heol dan Gijun berhasil mengalahkan para penjahat. Si penjahat itu lalu ngasih tahu keberadaan Yongjun. Sesampainya di lokasi keberadaan Yongjun, ternyata di sana adalah rumah tua. Tak hanya Yongjun, ada banyak perempuan lain yang juga ditahan. Dan di salah satu pintu, Heol menemukan Yongjun terbaring lesu mengalami pendarahan yang cukup banyak. Di sana, para penjahat ternyata mengambil sel telur dari perempuan yang mereka culik untuk dijual. Sel telur itu biasa digunakan untuk orang yang ingin mempunyai anak, tapi tidak bisa. Atau tidak mau melahirkan. Mencoba membawa Yongjun, mereka malah dihadang dengan komplotan penjahat lainnya. Karena kalah jumlah, mereka berdua dihajar habis-habisan dan disekap sampai gak sadar diri. Karena ceritanya emang gak begitu serius, banyak unsur komedi yang ditampilkan di film ini. Misalnya kayak Heol yang coba membangunkan Gijun dengan air ludahnya saat mereka tidak bisa apa-apa. Setelah sadar, Heol dan Gijun akhirnya berhasil lepas dari ikatan. Mereka lalu mencoba kabur dan melewati para penjahat yang sedang tertidur. Tapi, jam tangan Gijun malah bunyi yang membuat para penjahat tersebut terbangun. Gijun dan Heol akhirnya lari dan komplotan penjahat itu masih terus mengejar. Nah, mungkin dari sinilah judul Midnight Runner tercetus yang artinya pelari tengah malam. Ya, jadi mereka lari-lari malam-malam. Apa sih? Pelarian mereka terhenti ketika mereka melihat kantor polisi dan si penjahat gak berani ngejar lagi. Heol dan Gijun akhirnya melapor. Hanya saja karena KTP dan dompet mereka ditahan oleh penjahat, polisi jadi tidak mempercayai mereka berdua. Karena memberontak, Heol dan Gijun lalu disetrum. Besoknya, profesor mereka yang bernama Yang Suil datang ke kantor dan membebaskan Heol dan Gijun. Setelah itu, mereka menceritakan semuanya ke profesor tentang kejadian penculikan dan memberitahu lokasinya. Hanya saja, sesampainya di sarang penculik, para penjahat sudah pergi bersama dengan para tahanan wanita lainnya yang membuat mereka kehilangan jejak sama sekali. Dan profesor tidak bisa membantu banyak karena biasanya polisi tidak hanya mengurus satu kejadian saja. Ada banyak kasus yang harus diselesaikan oleh kepolisian. Bahkan, dengan bukti ingatan plat nomor saja tidaklah cukup karena plat nomor yang digunakan penjahat tersebut tidak terdaftar secara resmi. Dan, jika ingin menyelidiki lebih lanjut, harus ada investigasi dan pengamatan CCTV. Yang mana, waktu untuk pengajuannya tidaklah sebentar. Bahkan, memakan waktu satu bulan baru bisa dilakukan penyelidikan. Apalagi, status mereka saat ini bukanlah polisi, melainkan murid dari akademik kepolisian. Pokoknya, banyak alasan lainnya yang membuat perbuatan Heol dan Gijun malam ini jadi sia-sia. Udah hampir mati, kasus malah berhenti. Mereka akhirnya dibawa kembali ke asrama. Tapi, karena memang gak mau nyerah, mereka meminta bantuan Medusa, kepala bagian CCTV di kepolisian yang dulu mendidik mereka dan terkenal sangat garang. Mereka lalu menghubungi Medusa dan meminta melacak mobil melalui CCTV. Karena pemeriksaannya tidak bisa dalam waktu yang singkat, mereka memanfaatkan waktu luang untuk menyewa perlengkapan dan peralatan kepolisian, berlatih lebih keras dan membuat rencana untuk menghadapi para penjahat dengan tangan mereka sendiri. Beberapa hari kemudian, saat mereka sedang latihan, Medusa memberi kabar mengenai lokasi terakhir dari mobil van yang mereka cari. Mobil tersebut, ternyata selalu diiringi oleh mobil klinik kandungan dari salah satu rumah sakit di Korea Selatan. Namanya, Klinik Kandungan H. Ternyata, di rumah sakit itu memang mereka melakukan kegiatan ilegal. Jadi, si dokter menjual sel telur dari cewek-cewek yang diculik tadi. Gak hanya itu, si dokter memalsukan identitas mereka. Jadi, kalau ada orang yang mau punya anak, si dokter bilang kalau si cewek ini cantik, pinter, lulusan universitas ternama, jago bahasa Inggris, pokoknya sempurna. Jadi, orang yang mau punya anak melalui sel telur tersebut, percaya akan mendapatkan keturunan yang juga sempurna. Harga jualnya pun sangat mahal, mencapai miliaran rupiah. Heol dan Gijun, besoknya izin lagi dan sudah merencanakan untuk menghajar para penculik. Mereka mendatangi rumah sakit dan aksi baku hantam, pukul-memukul, keributan, dan berbagai aksi pertarungan lainnya terjadi saat itu juga. Singkatnya, mereka berhasil menghajar para komplotan penjahat yang saat itu sedang mengantarkan para cewek-cewek yang diculik untuk diambil sel telurnya. Gak sampai situ, Heol dan Gijun juga berhasil mencegah si dokter melakukan tindakan operasinya. Tak hanya melamatkan Jungjun, mereka menemukan korban penculikan lainnya yang terbaring lemas di salah satu ruangan. Mereka lalu menghubungi profesor. Dengan konsekuensi, mereka bisa saja dikeluarkan dari akademik. Tapi, karena rasa kemanusiaan mereka lebih besar, mereka tidak takut. Polisi segera datang dan akhirnya kasus jual-beli sel telur diusut lebih lanjut. Beberapa hari setelah kejadian tersebut, mereka dipanggil oleh profesor. Mereka menunggu si profesor yang saat itu sedang rapat bersama jajaran akademik lainnya untuk memutuskan apakah Heol dan Gijun harus dikeluarkan atau tetap melanjutkan akademik. Sebagai seorang siswa, tindakan Heol dan Gijun sebenarnya dilarang. Akan tetapi, mereka juga telah menuntaskan kasus yang belum tentu bisa diselesaikan oleh kepolisian. Hasilnya, mereka tidak dikeluarkan dengan syarat mendapat hukuman mengulang pendidikan lagi selama satu tahun dan juga mendapat hukuman 500 jam kerja bakti. Dan cerita berakhir. Setelah kredit, sebenarnya ada scene lagi di mana mereka bertemu dengan Jungjun yang sudah dalam keadaan sehat. Jungjun lalu berterima kasih dengan Heol dan Gijun. Kesimpulan dari film ini adalah, ngurusin hidup orang bisa bikin hampir mati, juga bisa dikeluarkan dari sekolah. Tapi bukan itu yang penting. Yang penting, hidup harus bermanfaat buat nolong orang yang emang butuh pertolongan. Itulah seluruh alur cerita Midnight Runner. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Jika ada saran, kritik, atau rekomendasi film yang ingin dibahas, silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.